Hai dalam momen menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 KPK kembali mengingatkan pentingnya melakukan penjagaan korupsi khususnya melalui pengendalian gratifikasi terkait dengan perayaan hari besar keagamaan atau hari besar lainnya sebagaimana dituangkan dalam surat edaran KPK tanggal 25 Maret tahun 2024 tentang pencegahan dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya KPK mengingatkan kepada para penyelenggara negara dan pegawai negeri untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya KPK juga mengimbau kepada pimpinan kementerian lembaga pemerintah daerah dan BUMN BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi fasilitas dinas seharusnya hanya dipergunakan untuk kepentingan terkait ke dinasan dan jika karena kondisi tertentu para penyelenggara negara atau pegawai negeri tidak dapat menolak gratifikasi maka wajib untuk melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima informasi terkait dengan pelaporan gratifikasi dapat menghubungi layanan publik KPK pada nomor telepon 198 atau dengan mengakses tautan gratifikasi.kpk.go.id atau melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online atau Goal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!